Intro Salam Jumpa Pemirsa, Maluk Utara Membangun kembali hadir menjumpai Anda Pemirsa, anak merupakan aset keluarga dan bangsa, maka janganlah disakiti Untuk memenuhi hak anak merupakan kewajiban yang mesti dilakukan Memaknai hal tersebut, dalam momentum Hari Anak Nasional tahun 2017 ini WANA Visi Indonesia bersama pemerintah Kota Ternate gelar peringatan Hari Anak Nasional serta seminar pemenuhan hak anak dalam bentuk hak akta kelahiran Bagaimana pelaksanaan dua agenda besar tersebut? Mari kita saksikan bersama Intro Anak merupakan aset bangsa kebanggaan keluarga Begitulah ungkapan umum yang dijumpai di tengah masyarakat Memaknai pentingnya keberadaan anak tersebut Maka sudah barang tentu perlakuan khusus pun harus dilakukan semua golongan Dalam upaya peningkatan kesadaran mengadvokasi kepentingan sang anak Agar tumbuh, berkembang dan menjadi anak Indonesia yang luar biasa Wahana Visi Indonesia sebagai lembaga non-pemerintah bersama pemerintah Kota Ternate gelar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017 ini dengan penuh meriah Pelaksanaan momentum penting ini dilaksanakan di pelataran kantor wali Kota Ternate 30 Juli 2017 Hampir semua tokoh penting nasional, daerah dan masyarakat Ikut hadir menyaksikan kemeriahan Hari Anak Nasional ini Tokoh yang hadir diantaranya adalah Wali Kota Ternate Burhan Abrahman Bersama Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir Ketua Komnas Pelindungan Anak Aris Merdeka Sirait Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota dan Provinsi Tim Penggerak PKK, Pimpinan SKPD dan tentunya para anak dari seluruh penjuru yang ada di Kota Ternate Baik di Pulau Ternate sendiri dan juga Pulau Hiri dan Pulau Moti Kegiatan ini memiliki makna penting membahagiakan para anak yang ada di Kota Ternate dan sekitarnya Sebagaimana ungkapan wali Kota Ternate Burhan Abrahman dalam sambutannya Yang menyatakan anak merupakan aset bangsa Untuk melindungi aset tersebut Maka kebijakan pemerintah Kota Ternate senantiasa mengarahkan pembangunan kepada pembangunan karakter anak Dengan pendidikan yang dibangun sesuai kebutuhannya Wali Kota Ternate pun menyebutkan bahwa hingga saat ini Banyak anak-anak Kota Ternate memiliki kemampuan yang baik Dari sisi prestasi, baik pendidikan maupun keahlian lainnya Sebut saja dalam tahun ini Anak Kota Ternate sudah menjorai beberapa event nasional Seperti yang ditunjukkan Enri, Hafiz Indonesia asal Kota Ternate Yang berhasil menjadi juara nasional Hafiz Quran tahun 2017 ini Melihat potensi yang begitu besar Strategi kebijakan memenuhi kebutuhan pun dilakukan pemerintah Kota Ternate Yaitu dengan menjadikan baca tulis Al-Quran sebagai pelajaran wajib Serta wajib dinia yang menjadikan keseimbangan ilmu pengetahuan umum dengan agama Menurut Wali Kota Ternate, Burhan Abu Rahman dengan kesimbangan antara pengetahuan dan karakter Maka anak akan menjadi pribadi yang baik Sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang tua Untuk menjaga aset tersebut, dukungan lingkungan sangat dibutuhkan Untuk bersama-sama saling menjaga, melindungi, dan menjauhkan anak Dari arogansi sikap kekerasan yang nantinya bisa merugikan anak itu sendiri Anak adalah generasi penerus kita Yang akan melanjutkan kestafat pembangunan Melanjutkan kehidupan bernegara, berbangsa Di tanah air yang kita cintai Oleh karena itu Pembinaan terhadap Keberlangsungan Pendidikan dan segalanya Ini menjadi tanggung jawab kita semua Tanggung jawab keluarga Tanggung jawab orang tua Tanggung jawab pendidikan Sekolah, pemerintah Dan tanggung jawab masyarakat Insya Allah Di Kota Ternate Perhatian terhadap Pembinaan Terhadap Perkembangan anak ini Sejak Mulai dia masuk sekolah Menjadi perhatian dan fokus pemerintah Kota Ternate Kita berharap Kita berharap Bahwa pendidikan Yang diberikan oleh orang tua di rumah Ini juga Harus mendapat perhatian yang serius Dari orang tua Kita tidak bisa mengharapkan Pendidikan anak ini Hanya melepas kepada sekolah saja Tetapi tanggung jawab yang paling utama adalah Keluarga orang tua Jadi yang penting Belajar Kemudian Menghormati Kakak-kakak yang lebih tua Taat dan patuh kepada orang tua Itu harus benar-benar menjadi Perhatian dan harus Dilaksanakan oleh anak-anak sekalian Mudah-mudahan Melalui hari Anak nasional ini Akan Terbangun Spirit Semangat Motivasi dari kita semua Yang terlibat Stakeholder Yang terlibat Di dalam Upaya Membira generasi muda kita Di masa yang datang Untuk lebih memberikan perhatian Yang lebih besar Sehingga Insya Allah Anak-anak ini akan tumbuh Kedepan menjadi Generasi penerus Yang berkualitas Yang memiliki karakter Memiliki iman Memiliki Kemampuan Yang bisa dibanggakan Diandalkan Melanjutkan Pembangunan bangsa dan negara Yang sangat kita cintai Kesempatan ini Pemerintah Kota Tenate Mencoba begitu cair Dengan para peserta Terlihat dalam momentum Hari Anak Nasional ini Wali Kota Tenate Burhana Burrahman Mencoba membangun Harmonisasi komunikasi Antara pemerintah Kota Tenate Dengan para anak Ini pun terlihat Dalam tanya jawab Penuh jenaka Yang dilakukan Antara wali kota Dengan para anak Pemerintah Kota Tenate Semuanya ini Dibajar di kompleks Jadi insya Allah Nanti Besok berada yang urus Dari binasusial Nanti akan memberikan Berbagai hadiah Berbagai hadiah disiapkan Untuk membahagiakan para anak Dalam momen penting ini Hadiah-hadiah yang diberikan ini Sebagai ungkapan penghargaan Antara pemerintah Kota Tenate Dengan peserta yang hadir Dalam kesempatan ini Pemerintah Kota Tenate mencoba Meyakinkan peserta Akan kesiapan Kota Tenate Sebagai kota layak anak Ini pun terlihat Dengan kehadiran Sejumlah forum anak Bentukan pemerintah Yang sudah ada Termasuk juga forum anak Asal Pulau Hiri Yang ikut berpartisipasi Dalam pelaksanaan Hari Anak Nasional kali ini Kebijakan pembangunan infrastruktur Memang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tenate Dengan berbagai Modernisasi yang terlihat Ini ditunjukkan Dengan ruang publik Yang memadai Serta fasilitas pendukung Dalam bentuk areal Permainan terbuka Yang ramah anak Sudah dibangun Pemerintah Kota Tenate Pemerintah Kota Tenate Pun berharap Sejumlah ruang terbuka hijau Dengan fasilitas ramah anak ini Bisa menjadikan medium komunikasi Yang baik Antara anak dan keluarga Jika ini terjadi Maka dipastikan Pembentukan keluarga Yang berkualitas pun Bisa terpenuhi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Perlindungan Anak Haruslah dimulai Dari lingkungan terdekat Yaitu keluarga Begitulah yang coba diingatkan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Dalam kesempatan ini Aris Merdeka Sirait pun Mengapresiasi langkah Yang dilakukan Oleh pemerintah Kota Ternate dan masyarakatnya Yang ingin Mengujudkan Kota Ternate Sebagai kota yang layak anak Bukan hanya kota Pulau pun bisa dijadikan Sebagai pulau layak anak Tingginya angka kekerasan Terhadap anak Menjadikan kekhawatiran Mendominasi masyarakat Untuk itulah Hal penting yang mesti dilakukan Menjadikan keluarga Atau lingkungan terdekat Menjadi media utama Dalam memberantas Tindak kekerasan Terhadap para anak Ini pun disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Di hadapan ratusan anak yang hadir Jelasnya Anak Indonesia Harus merdeka dan bahagia Sebab anak Indonesia Termasuk anak di Kota Ternate Adalah anak yang luar biasa Aris Merdeka Sirait pun mengatakan bahwa Anak memiliki hak untuk dipenuhi Ada 31 hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah Maupun masyarakat Termasuk keluarga Anak harus dilindungi dari kaum predator-predator Yang akan merusak masa depannya Tingginya kekerasan yang datang dari orang dekat Menjadikan Komnas Perlindungan Anak Mengingatkan orang tua Harus melindungi anak Dari berbagai hal negatif Seperti melindungi dari pendidikan kekerasan Intoleran Pornografi Dan didikan paham radikal Yang kini mudah didapatkan anak Dengan kemajuan teknologi saat ini Perlindungan harus dimulai dari keluarga Karena keluarga diakini ketua Komnas Perlindungan Anak ini Adalah segmen yang lebih mengenal anak Dari interaksi yang didapatkan setiap harinya Antara anak dan kedua orang tuanya Anak-anak ternatik Harus menunjukkan Satu prestasi yang sangat luar biasa Supaya menjadi anak-anak generasi penerus bangsa Supaya menjadi anak-anak dambaan dari ayah dan ibu kita Yang ada di sebelah sini Kita harus betul-betul mampu adik-adik anak-anakku Membentengi diri Supaya kita menjadi anak yang beraklak mulia Hormat kepada orang tua Hormat kepada guru Hormat diantara sesama Adik-adik dan anak-anakku Teater tadi menggambarkan Mengajak orang tua yang ada di sebelah kanan saya Yang di sebelah kiri saya Untuk bersama-sama memberikan perhatian bahwa Anak-anak kita saat ini termasuk anak-anak diternape Kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita dengan baik mulai dari rumah Maka kekerasan-kekerasan itu akan berlangsung dan terjadi di lingkungan anak-anak Pembangunan yang menjamur di kota tenate ini memberikan penilaian positif bagi Komnas Pelindungan Anak Betapa tidak sejumlah ruang terbuka hijau sudah tersedia dengan fasilitas yang cukup memadai Aris Merdeka Sirait pun mengapresiasi pembangunan yang telah ada ini Hanya saja butuh pembenahan kecil agar anak memanfaatkan fasilitas tersebut dengan rasa aman Bisa menjadi layak anak itu ada 31 indikator Dari kompensi BBB tentang anak itu berlaku secara internasional Dan di Indonesia itu dikategorikan, dikelompokkan menjadi 31 indikator Di dalamnya adalah satu kota itu bukan hanya sekedar membuat peraturan hukum Untuk melindungi anak tetapi fasilitas-fasilitas umum Saya melihatnya bahwa di tenate itu ada beberapa tempat yang sudah dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau itu salah satu juga persyaratan dari 31 indikator tadi Nah tadi malam saya sudah lihat itu ada beberapa pasum ya yang kami sebut kategorinya itu adalah kategori ruang terbuka hijau Ya nukilah lalu kemudian ternate nanti malam nanti akan diiresmikan ya itu salah satu Lalu yang kedua nanti akan dicoba lagi adalah Bagaimana prasitas-prasitas lain seperti peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tentang hak anak Tadi disebut forum anak itu salah satu persyaratan dari 31 indikator Di sini sudah ada forum anak baik itu sudah mau digagas lagi sampai ke kelurahan-kelurahan Pencapaian prestasi yang ingin digapai dalam rangka menjadikan kota ternate menjadi kota layang anak pun Direspon positif oleh Komnas Perlindungan Anak Bukan hanya kota ternate secara umum Keinginan menjadikan daerah kepulauan ini menjadi tempat yang layak dan ramah bagi anak pun coba dikembangkan Salah satunya adalah dengan menjadikan Pulau Hiri sebagai pulau layak anak Ini pun diapresiasi Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Kesiapan Pulau Hiri pun sudah terlihat dengan dibentuknya forum anak Pulau Hiri Dan berbagai infrastruktur yang dibangun lebih banyak memenuhi aspek yang ramah terhadap anak Untuk yang terbaik untuk mendapat sekolah ramah anak Madrasah Sanawiyah Dupa-Dupa Selamat kepada Nah saya kira ini harapan kita Dan saya bermimpi juga dengan kawan-kawan BPI Itu saya mau mencoba Menggagas itu dan membuat rekomendasi kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dimana di Indonesia itu ada 17 ribu pulau Ya Indonesia ada 17 ribu pulau Jadi kita berharap tidak hanya rumah ramah anak Lingkungan ramah anak, kota ramah anak Tapi pulau juga yang bisa ramah anak Ini kesempatan untuk Pulau Hira Karena itu harus di dalam pembangunan kan Eh Pulau Hiri Pulau Hiri itu baik jalan dan sebagainya Itu bisa mengarah pada ya Harapan kita kita bisa rekomendasikan Jadi kota Ternate kita sambut baik Sebagai kota yang mendapatkan penghargaan yang begitu baik dari negara Kini tinggal selangkah lagi Kota Ternate menjadi kota layak anak Dari 31 indikator yang menjadi perseratan kota layak anak Sebagian besar sudah dipenuhi kota Ternate Masyarakat pun diminta mendukung langkah yang dilakukan pemerintah kota ini Untuk itu Aris berharap Angka kekerasan terhadap anak bisa menurun Atau bahkan dihilangkan dari kota Ternate atau maluk utara Dengan demikian dapat dipastikan Anak bisa hidup tumbuh dan berkembang dengan kebahagiaan Jika ini terpenuhi maka karakter anak kota Ternate Yang sesuai harapan bisa tercipta dan menjadi kebanggaan bersama Si demo Pare We are freedom Pemirsa momentum hari anak nasional tahun 2017 ini harus dijadikan sebagai momentum perubahan dalam upaya memenuhi hak anak Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan akta kelahiran Melihat pentingnya pemenuhan hak tersebut Wahana Visio Indonesia juga berkesempatan melaksanakan seminar dan lokakarya percepatan akta kelahiran di Maluku Utara Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah daerah tentang hak pokok anak tersebut Selain sebagai instrumen pendukung dalam rangka menjadikan status kabupaten kota sebagai daerah yang layak anak Momentum peringatan hari anak nasional tahun 2017 ini bisa dijadikan sebagai momentum perubahan Bagi keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Maluku Utara Olehnya itu memanfaatkan momentum ini Wahana Visio Indonesia bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkesempatan melaksanakan seminar dan lokakarya percepatan akta kelahiran di Maluku Utara Kegiatan yang digelar 31 Juni 2017 ini menghadirkan sejumlah pembicara Di antaranya adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Kepala Inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Mas Nibin Seh Abu Bakar Dan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota maupun Provinsi Dalam penyampaian materi yang disajikan sejumlah pembicara ini mengisaratkan pentingnya pemenuhan hak anak dalam bentuk akta kelahiran Dewasa ini banyak persoalan administrasi yang menghambat pemenuhan hak anak dalam bentuk akta kelahiran Hambatan yang dicumpai lebih pada masalah administrasi formal yang menjadikan anak tidak bisa mendapatkan haknya untuk memiliki akta kelahiran Hal inilah yang coba diluruskan dalam seminar dan luka karya ini Menurut pembicara Aris Merdeka Sirait, anak tidak bisa disalahkan karena kesalahan orang tua Ketua Komnas Perlindungan Anak ini mengatakan bahwa akibat tidak memiliki akta kelahiran Maka akan sangat menyulitkan anak dan ibu dalam melaksanakan pengurusan administrasi lanjutan termasuk sekolah dan kesehatan Untuk itu fenomena ini harus disikapi dengan bijak agar anak tidak menjadi korban akibat kelalaian atau kesalahan orang tuanya Kita harus dan wajib mempermudahkan kata-kata kelahiran Supaya apa? Supaya hak ada identitas sebagai hak yang sangat fundamental dan ibu Karena ketika dia tidak punya identitas dalam bentuk pengakuan negara Legal status yang diperluarkan pejabat pemerintah kelakir Maka haknya seluruh, itu hilang Tidak ada satu jaga terhadap kakak anak itu Apakah kakak mendapatkan kesehatan, pelayanan, bahkan mau masuk pendidikan, pahun sekalipun Mengenai pahun sampai ke Presiden itu wajibnya Terakhir Tidak bisa pak kalau kita sedangkan sepintar apapun, kita sebanyak apapun kuat kita pak Kalau saya mau calon, mau masuk pahun pak Bapak saya mau masukkan, masuk ke pahun pak Tidak bisa diperlukan Nah kalau kita pahami dengan itu, maka kita harus mempermudah dokumen-dokumen ini Melihat begitu pentingnya akta kelahiran dalam melakukan pengurusan administrasi lanjutan Maka pengurusan akta kelahiran diharuskan untuk dipermudah Sulitnya perseratan memenuhi akta kelahiran ini juga memberikan kontribusi terhambatnya pencapaian target pembuatan akta kelahiran bagi anak di sejumlah wilayah di Maluk Utara termaksud di Kota Ternate Dengan tidak terpenuhinya pencapaian target pembuatan akta kelahiran ini Maka akan turut mempengaruhi pencapaian Kota Ternate sebagai kota layak anak Salah satu juga 31 indikator tentang akta lahir Nah tadi kan ada kepala dinas apa tadi ya, catatan sipil, kependudukan ibu belakang Nah itu salah satu juga indikator, jadi saat ini memang masih berada pada media Saya kira tahun depan itu sudah bisa menjadi pertama ya Jadi saya kira bisa-bisa lompat langsung kalau 31 indikator itu terpenuhi Salah satu hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, kartu sehat, tadi kan sudah disebut dalam bentuk-bentuk itu Dari seminar dan lokakarya percepatan pembuatan akta kelahiran ini Semua pihak tentu berharap pelayanan pembuatan akta kelahiran akan lebih mudah didapatkan Sinergitas untuk memperlancar pengurusan hak anak akan kebutuhan akta kelahiran ini Harus sesegera mungkin dilakukan Agar semua pihak bisa merasakan manfaatnya Baik itu anak, orang tua, dan juga pemerintah Dimana keinginan mewujudkan kota Ternate sebagai kota layak anak bisa terrealisasi Pemirsa demikianlah ulasan Maluku Tara membangun kali ini Semoga bermanfaat dan saling mengingatkan bahwa anak adalah aset bangsa Lindungi mereka mulai dari lingkungan terdekat, penuhi semua hak-hak mereka Sampai jumpa 10 hak anak yang harus didapat Bermain pendidikan dan perlindungan Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan Rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan Sepuluh hak anak yang harus didapat Bermain pendidikan dan perlindungan Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan Rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan 10 hak anak yang harus didapat Bermain pendidikan dan perlindungan Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan Rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan Terima kasih telah menonton!